Intro Om Swastiastu Sematon Berjumpa lagi bersama kami telusur Bali Kali ini kami akan membaikan informasi terkait Tidak berperi kemanusiaan Putu Ardika hilangkan nyawa istrinya yang hamil 8 bulan Diganjar 13 tahun kurungan Berikut adalah informasi lengkapnya Putu Ardika pelaku pembunuhan terhadap istrinya Yang berasal dari Banjar Dinas Daumargi Desa Tirta Sari, Kecamatan Banjar, Buleleng Bali Difonis hukuman 13 tahun penjara Ardika dinyatakan terbukti secara sah Dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap istrinya Loh Suteni 40 tahun Yang saat itu tengah hamil 8 bulan Fonis ini dijatuhkan terhadap Ardika Dalam sidang pengadilan negeri Singeraja Yang dilaksanakan pada Senin 10 April 2023 siang Perbuatan terdakwa sangat tidak berperi kemanusiaan Karena ditahukan terhadap istri dan janin yang ada dalam kandungan Kata Ketua Majelis Hakim Imade Bagyarta Sidang yang berlangsung dengan dipimpin oleh Majelis Hakim Imade Bagyarta Yang didampingi oleh dua hakim anggota Bernama Justisia Dewi dan Wayan Eka Satria Utama Sementara itu terdakwa Putu Ardika dalam proses sidang Didampingi oleh penasehat hukumnya yang bernama Kade Leni Endrawati Majelis Hakim menyebut hukuman 13 tahun penjara ini Dijatuhkan kepada terdakwa Putu Ardika Karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melanggar dakwaan subsidiar pasal 338 KHP tentang pembunuhan Majelis Hakim juga menyampaikan Unsur pembunuhan berencana dalam kasus ini tidak terpenuhi Sehingga terdakwa dinyatakan tidak terbukti Melanggar pasal 340 KHP tentang pembunuhan berencana Hal-hal yang memberatkan terdakwa Yang disampaikan oleh majelis hakim Dalam pembacaan putusan adalah Terdakwa dinilai telah meresahkan masyarakat Dan sangat tidak berperi kemanusiaan Di samping itu Hal-hal yang meringankan terdakwa kasus pembunuhan ini adalah Terdakwa mengakui sangat menyesali perbuatannya Yang telah dilakukannya Diketahui sebelumnya Perbuatan kejam ini dilakukan oleh Putu Ardika 41 tahun pada 28 Oktober 2022 silam Dimana aksi nekatnya tersebut Dilakukan di kediamannya Yang berlokasi di desa Tirta Sari Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali Putu Ardika mendekat mulut dan hidung istrinya Lusuteni Kemudian Ardika juga mencekik leher istrinya Sampai lemas Melihat istrinya yang sudah sekarat Kemudian Ardika keluar Dan mengambil alu di gudangnya Alat penumbuk padi tersebut Digunakan untuk memukul bagian kepala istrinya Sebanyak tiga kali Hingga Lusuteni berlumuran dengan darah Tidak puas sampai di sana Ardika kembali mengambil golok di gudang Dan kemudian kembali masuk ke kamar Tempat kejadian berlangsung Di sini Ardika menggorok leher Lusuteni Hingga akhirnya istrinya ini Mengebuskan nafas terakhir Setelah kejadian tersebut Ardika kabur dari rumahnya Di Banjar Daumargi Desa Tirta Sari Kecamatan Banjar, Buleleng Menuju kediaman pamannya Yang berada di daerah sambangan Aksi keji ini Terjadi lantaran putu Ardika Terbakar api cemuruk kepada istrinya Lusuteni Yang dicurigai memiliki selingkuhan pria lain Menanggapi putusan hakim Terdakwa putu Ardika Mengaku menerima fonis yang dijatuhkan pada dirinya Terdakwa putu Ardika Juga menyampaikan permohonan maaf Kepada masyarakat umum Dan negara atas perbuatan yang telah dilakukannya Saya memohon maaf kepada masyarakat umum Atas kesalahan yang saya lakukan Ujarnya Nah demikianlah informasi Yang dapat kami sampaikan Sekian dari kami Dan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!